Polres Banjarnegara memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak tanah longsor di jalan penghubung antara Desa Bantar dengan Suwida, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Longsor terjadi akibat intensitas hujan yang tinggi dan daerah rawan longsor. Akibatnya puluhan warga diungsikan. Hujan dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan tanah longsor di jalan penghubung antara Desa Bantar dengan Desa Suwida di Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Lokasi kejadian berada di daerah rawan longsor dan hampir setiap tahunnya terjadi longsor terutama saat musim penghujan. Selain menghambat akses kendaraan, longsor juga menyebabkan puluhan warga diungsikan. Menanggapi cepat, Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Julianto bersama Bakops Kasad Sabraha, TNI Kodim, BPBD, dan teman-teman relawan meninjau lokasi longsor dan dapur umum yang sudah didirikan. Ia datang memberikan bantuan berupa sembako kepada warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan logistik mereka. Tidak hanya sembako, piangnya juga akan membantu bantuan tenaga menanggapi bencana tanah longsor. Dari Polres Banjarnegara bersama teman-teman disini ada Kakop, ada Kasad Sabraha, teman-teman dari TNI Kodim, dari BPBD, dan semuanya teman-teman relawan semuanya hadir disini turut membantu warga masyarakat. Untuk dalam artian begini, dari Polres Banjarnegara ini yang kami berikan bantuan bukan hanya berupa sembako ataupun beras, agar tetapi kami juga akan memberikan bantuan berupa tenaga menanggapi bencana tanah longsor. Kapolres mengajak para tokoh dan warga mampu ikut membantu kebutuhan korban longsor. Sedangkan terkait jalan yang terdampak, piangnya akan berkomunikasi dengan pelaksana tugas Bupati Banjarnegara dan Dandim 0704 Banjarnegara untuk pembuatan jalan yang baru. Ia menghimbau agar masyarakat berhati-hati dan waspada terutama bagi masyarakat yang tinggal di lereng dan daerah rawan bencana. Dari Banjarnegara, Darno Satoli TV mewartakan.